Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menilai penggunaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tidak sesuai dengan program yang diusulkan. BPK siap menyerahkan hasil audit kepada DPR jika diperlukan. Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan, Aksanul Kosasi, menjelaskan anggaran BRIN yang terserap hanya sebesar 100 miliar dari total anggaran 800 miliar rupiah. Sebagian besar dari realisasi anggaran itu bahkan hanya untuk aksesoris, bukan untuk pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu BPK meminta BRIN untuk melakukan perencanaan anggaran lebih baik lagi sehingga dapat terserap tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. BPK menyatakan siap melakukan rapat konsultasi dengan Komisi 7 DPR jika diperlukan untuk menyampaikan hasil audit atas penggunaan anggaran BRIN sehingga pengawasan anggaran BRIN bisa lebih baik ke depan. Perninya memang dari 100 miliar itu setelah disuruh di kemana saja ini lebih banyak kepada aksesori, kepada topi, kaos, belanja, SPPD. Jadi memang tidak efektif untuk kepentingan langsung ke masyarakat. Nah mungkin BRIN pelajaran yang dibuat-buat BRIN hal-hal program rakyat seperti ini itu sudah dikondisikan sejak awal-awal tahun. Jangan keriwulan keempat baru dijahitkan sehingga seluruh satkar yang terlibat untuk kepentingan riset itu tidak cukup waktu untuk menghabiskan atau menyelesaikan anggaran sesuai dengan.